Halo guys kembali lagi dari Tertanik drawing kita akan belajar solidwork latihan bagian pemula untuk gambar tiga dimensi guys disini udah ada gambar contohnya kita akan gambar seperti ini di aplikasi solidwork kita akan gambar 2 tampak depan dulu seperti ini kita langsung aja from rpn ke normal top kita gunakan line kita klik dulu objeknya disini kan ada objeknya kita bikin dulu hampir sama nanti kita langsung ukur aja kita pasiin kesini oke kalau udah oke seperti ini tinggal kita kecilin lagi besarin maksudnya terus apalagi disini tinggal kita ukuran ukuran paling panjang itu berapa 113 kita gunakan ukuran disini tulis 113 eh 113 ya guys ya 130 sorry terus 30 tinggal enter aja langsung ubah sendiri tinggal jarak kesininya berapaan di sini kita akan menggunakan lima kasih sekitar 10 aja 10 enter terus jarak ininya tinggiannya alhamdulillah ketinggiannya berapa disini disini ada 25 sini ada 20 tapi disini ada garisan dikit kesini ya guys ya jadi keseruannya kita kasih 50 aja soalnya disini harusnya ada ukuran pasti kesinya lima aja jadi keseruannya 2520 50 soalnya tidak ada ukuran tadi pas tengah-tengahnya tinggal bagian yang ininya ukur disini ukurannya berapa 13 guys ya 13 hingga enter terus yang ini juga 13 oke baru yang ininya maksudnya yang ininya kita klik objek kesininya atas disini berapa disini 60 ya guys ya 60 tinggal kita tulis aja langsung 60 tinggal tidak enter tinggal tinggal kita ubah menjadi 3 dimensi guys nah kalau udah seperti ini tinggal kita gamuk ukuran dulu yang ininya belum kita klik objek kesininya di disini tetapi itu 25 pertama oke baru kita ubah menjadi 3 dimensi ya guys ya ubah menjadi 3 dimensi disini ukurannya berapa disini 60 disini udah 60 tinggal kita oke aja nah tampil akan seperti ini kalau udah jadi tinggal kita akan buat gambar lingkaran seperti ininya tinggal klik dulu objek kesininya gunakan normal top kita akan ubah seperti ini tinggal kita gunakan lingkaran klik di objeknya cari yang warna kuning pas tengah-tengah nah seperti ini kita lihat dulu gambarnya disini kan baca gambarnya ukurannya itu pas dari sini ya dari sini jadi disininya nggak digunakan karena caranya gimana sih pasti biar seperti kayak gini ke tengah-tengah ini lingkarannya nah caranya sangat tinggal kita klik dulu objek kesininya disini kan ada warna kuning-kuning nih kita buat disini tarik nah seperti ini jadinya jadi udah ketemukan guys baru kita akan menggunakan compiler compiler itu objeknya buat eh sorry sorry kita cek dulu kita compiler kita compiler itu buat garis objek buat 3 dimensi biar nyatu nah seperti ini guys sama yang ini juga nah baru kita akan buat ininya kita mustel objek ininya yang tidak digunakan kalau udah seperti ini tinggal kita trim yang bagian ininya kita tekan ya terus tekan klik kanannya baru kita oke baru kita lubangin gunakan ini gunakan pad ke sini kemudian terus oke dulu baru kita oke oke nah udah otomatis tinggal kita tengahnya tengahnya diameter berapa disini diameter 22 tinggal klik dulu objeknya pastiin tengah-tengah oke ini udah ada warna agar ini udah ada warna ini tinggal kita kasih ukuran yaitu diameter 22 ya guys ya 22 enggak enter baru kita kasih lubang lagi menggunakan aplikasi attitude kita tinggal kita ok baru kita geserin dulu seperti ini ambilannya guys nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan buatin bagian ininya tinggal klik aja objek klik kesininya gunakan disini no 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 top nah kita akan menggunakan garis dulu misalnya kita klik blok disininya kita seperti ini gambarnya nih guys Oke tinggal kita eksis aja kita akan bikin lagi disininya saya kalau dimilor ininya enggak pas ya panahnya jadi nggak bisa dimilor ya takutnya nanti enggak pas nah kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan kompire lagi ini juga sama sudah ya yang ini juga sama nah kalau udah seperti ini tinggal kita kasih ukurannya 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 berapa di sini terus ukurannya di sini itu 15 cds 15 terus kepanjangnya itu 20 kita gunakan ukuran di sini kita kasih 15 oke di sini kita kasih 20 ini juga sama 20 dan di sini juga sama 15 baru kita oke baru kita gunakan kita udah oke seperti ini tinggal kita klik ke sini ini kan belum belum bisa dilombongin nggak sih ya tinggal kita kos aja nah caranya ini gimana ininya kan belum dikasih ini dikasih rem tengah-tengahnya taruh ke sini kita langsung oke aja ke masalah ini udah ada tinggal kita eksis aja nah baru kita akan potong trim yang bagian atasnya nah udah dipotongan ya sih eh belum ya tekan-tekan sambil potong kalau udah kita tinggal bawahnya kalau udah bawahnya tinggal kita oke baru kita gunakan yang bagian ininya langsung yang bagian ini kita geserin dulu apakah keseluruhannya bisa kalau udah keseluruhan seperti ini tinggal kita oke aja kita lihat gambarnya oh di sini belum nih ini radiusnya 10 kita gunakan di sini plain kita klik objek di sininya kalau udah objeknya di sini ukurannya berapa di sini ukurannya 10 di sini udah udah 10 tinggal kita oke aja nah itu dia baik secara latihan sulit untuk pemula kalau ada kesulitan silahkan komentar mau maaf kalau ada keseluruhan dari video ini semoga mempaat video tutorialnya sampai jumpa kembali guys